Seorang perawat rumah sakit umum Tengku Pekan, Belang Pidi, Kabupaten Aceh Barat Daya, bersimbah darah di jalan perkebunan, Senin Siang. Kondisi korban mengenaskan karena lengan kanannya terpisah dan ditemukan 3 meter dari tempat korban terjatuh. Rekaman video warga yang beredar di media sosial memperlihatkan korban di badan jalan dengan kondisi mengenaskan. Genangan darah yang diduga akibat luka parah memerah sekitar korban terkapar di Desa Ujung Padang, Kecamatan Susuh, Aceh Barat Daya. Dalam rekaman video warga juga memperlihatkan posisi tangan korban tergeletak di semak tak jauh dari badan jalan. Jeritan istris warga pun terdengar dalam video berdurasi 16 detik tersebut. Selasa pagi, personel Satres Kim Polres Aceh Barat Daya kembali mendatangi lokasi untuk menyelidiki kasus tersebut. Sejumlah saksi yang ada di perkebunan sawit mengungkap peristiwa yang mengemparkan itu. Genangan darah di badan jalan sudah dibersihkan. Demikian juga lokasi tangan korban yang sempat terekam dalam kamera warga juga telah didokumentasikan. Kasat Reskrim Polres Aceh Barat Daya, AKP Erjan Dasmi mengatakan, hasil pemeriksaan sementara ke sejumlah saksi, termasuk rekan korban, belum ditemui tanda korban dibegal atau tindak kekerasan lainnya. Karena pada saat kejadian, tidak ada orang lain di dekat korban tekapar. Setelah kita menerima laporan tersebut, pihak dari Reskrim merasa ada kejanggalan terhadap kecilkaan tersebut. Meskipun demikian, polisi tetap menyelidiki lebih intensif. Bekas lengan korban mirip terkena sambetan benda tajam. Apalagi bekas lengan tidak ada tanda benturan kendati lengan korban bisa terlempar hingga 3 meter. Peristiwa yang menimpa Anna Mutia ini terjadi saat ia dan rekannya pulang selepas dinas malam. Mereka berdua melewati jalan desa Ujung Pandang, menuju desa Imirah. Saat di lokasi kejadian, korban terjatuh hingga tak sadarkan diri setelah melihat tangannya terputus. Melihat korban terjatuh, rekannya yang berjarak sekitar 10 meter langsung memutar balik kendaraan untuk menolong korban dan bantuan warga lainnya. Polisi yang mendapatkan laporan langsung turun ke lokasi dan melakukan oleh TKP. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit kabupaten. Namun, sejak Senin sore dirujuk ke rumah sakit Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh untuk menjalani operasi penyambungan lengan. Tim medis RSUD Zainal Abidin, Banda Aceh, selasa siang berhasil menyambung kembali lengan perawat Anna Mutia melalui operasi bedah. Namun, korban masih harus menjalani perawatan untuk menyembuhkan luka dan trauma. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Aceh Barat Daya.